JURGEN KLUB KONFIRMASI PEMBICARAAN DENGAN ARNES LOT DALAM ACARA PERPISAHAN Choumin Kelleher tegaskan ingin menjadi pemain nomor 1 di Liverpool atau di tempat lain? Thiago didekati oleh klub raksasa Brazil saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya. Liverpool dan Chelsea bersaing dapatkan bintang Leeds, Crescensio Somerville. JURGEN KLUB KONFIRMASI PEMBICARAAN DENGAN ARNES LOT DALAM ACARA PERPISAHAN JURGEN KLUB duduk bersama para penggemar Liverpool untuk terakhir kalinya dan ia mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Arnes Lot dan sejumlah staffnya di ruang ganti. Klub kembali ke kota pada selasa malam untuk menghadiri acara perpisahannya sebuah malam yang emosional bagi semua orang. Namun, seperti biasa, Klub dengan cepat melontarkan lelucon untuk mencairkan suasana dan itu termasuk ketika fokus diarahkan pada penggantinya. Ketika ditanya apakah dia telah melakukan panggilan telepon dengan Slot dan bagaimana hasilnya, Klub menjawab dengan berjanda, Itu sangat buruk. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak dan ia menambahkan Dia orang yang baik, kami mengobrol dengan sangat baik, pembicaraan yang sangat bagus. Saya telah berbicara dengan hampir semua orang di tim kepemimpinannya. Dia adalah seorang manajer yang baik, seorang manajer yang sangat bagus. Slot mengonfirmasi niatnya untuk menghubungi Klub untuk meminta nasihat awal bulan ini dan sangat menyenangkan bahwa keduanya dapat berbagi kata-kata menjelang serah terima tanggung jawab. Klub bersikeras bahwa dasar-dasarnya sudah ada untuk Slot dan timnya untuk mengambil dan menjalankannya. Sipke Holtzloff akan bergabung sebagai asisten Slot, sementara Ruben Petars akan mengambil peran sebagai pelatih fisik tim utama. Transfer dan Rumor Choumin Kelleher berharap untuk mengadakan pembicaraan dengan Liverpool selama musim panas, karena ia bertujuan untuk memantapkan dirinya sebagai pemain nomor satu. Menerima bahwa hal itu mungkin akan terjadi di tempat lain. Musim yang baru saja berlalu merupakan sebuah terobosan bagi Kelleher, yang tampil luar biasa saat keeper utama Allison mengalami cedera panjang. Kelleher membuat 26 penampilan, lebih banyak dari 4 musim sebelumnya, termasuk 10 kali tampil sebagai starter di Premier League. Berbicara kepada James Pearce dari The Athletic, ia mengakui bahwa akan konyol jika berharap untuk menyalip Allison sebagai pemain nomor satu Liverpool, yang mungkin akan membawanya ke tempat lain pada musim panas ini. Akan sangat menyenangkan jika hal itu terjadi di Liverpool, tetapi saya tidak konyol, saya tahu bahwa Ali telah menjadi penjaga gawang terbaik di dunia selama bertahun-tahun. Kata Kelleher, Saya memiliki waktu yang luar biasa di Liverpool, mencintai klub, penggemar, para pemain dan staff. Entah itu di sini di Liverpool atau di tempat lain, saya merasa langkah selanjutnya bagi saya adalah menjadi pemain nomor satu. Seperti halnya pemain lain, Kelleher akan menunggu untuk mendengar rencana Arnest Lott, sebelum menyelesaikan rencananya sendiri, terutama dengan adanya ketertarikan pada Allison dari Arab Saudi. Bangga dengan musim ini, saya telah membuktikan. Tutup Kelleher, Semoga masih banyak lagi yang akan datang di sana, tetapi saya merasa seperti saya telah menyelesaikan tahun-tahun saya sebagai pemain nomor dua. Ambisi saya sekarang adalah menjadi pemain nomor satu, saya siap dan mampu. Tiago didekati oleh klub raksasa Brazil saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tiago mengecapkan selamat tinggal kepada Anfield di hari terakhir musim Premier League, dan kini sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Waktunya di Anfield terhambat oleh cedera yang sering terjadi, yang membatasi waktu bermainnya. Pemain asal Spanyol itu berjuang dengan masalah pinggul yang sudah berlangsung lama sepanjang 2023-2024, dan itu adalah salah satu masalah yang membutuhkan operasi pada musim panas lalu. Para penggemar dread sangat ingin melihat gelandang yang berbeda. Mungkin lebih bergaya Eropa dalam peran yang secara tradisional kurang terlihat di dalam tim. Teknik dan ketenangannya saat menguasai bola menjanjikan untuk membawa hal baru dalam permainan. Meskipun ia menunjukkan bakatnya yang luar biasa setiap kali ia bermain, seringnya absen menghambat kemampuannya untuk menampilkan performa terbaiknya dalam tim. Terlepas dari masalah-masalah tersebut, Tiago masih berhasil memenangkan beberapa trofi di Liverpool dengan membuat 98 penampilan. Namun sangat mengecewakan untuk menyaksikan seorang pemain bertalenta seperti itu harus berjuang dengan masalah kebugaran. Telah dilaporkan oleh Fabrizio Romano bahwa, pemain asal Spanyol tersebut lebih memilih untuk bertahan di Eropa dan terus bermain di level tertinggi. Jurnalis asal Brazil, Lucas Pedrosa, melaporkan bahwa Vasco da Gama tertarik dengan Tiago. Tiago Alcantara didegati oleh Vasco melalui perantara. Kontak dilakukan dengan sang ayah yang belum memenuhi percakapan. Tim-tim lain di Brazil dan Eropa tertarik dengan senggelandang yang akan bersetatus bebas transfer? Hanya itu saja untuk saat ini, tidak lebih. Liverpool dan Chelsea bersaing dapatkan bintang Leeds, Crescensio Somerville Chelsea dan Liverpool dikabarkan akan bertarung untuk mendapatkan tanda tangan pemain sayap Leeds, Crescensio Somerville di musim panas ini. Somerville memenangkan pemain terbaik championship setelah musim yang luar biasa di Ellen Road, tetapi tidak dapat membawa Leeds kembali ke Liga Primer saat mereka dikalahkan 1-0 oleh Sudhampton di final playoff pada hari Minggu. Miles Sport mengungkapkan pada hari Senin bahwa Leeds berhutang kepada tim lain sebesar 190 juta pounds dalam bentuk cicilan transfer. Dan Somerville tampaknya akan pergi sebelum awal musim depan. Menurut The Sun, Chelsea dan Liverpool berada di posisi terdepan untuk pemain berusia 22 tahun itu. Namun ada juga ketertarikan dari tiga klub lainnya, yaitu West Ham, Fulham, dan Bournemouth. Somerville dihargai sekitar 35 sampai dengan 40 juta pounds setelah mencetak 21 gol di semua kompetisi pada 2023-2024. Dia mampu bermain di kedua sayap dan fleksibilitas serta tingkat kerja kerasnya menarik perhatian Treks. Mo Salah dan Lewis Dias telah dikaitkan dengan kepindahan dari Anfield musim panas ini. Dan Somerville dapat dipandang sebagai pengganti potensial. Leeds sepertinya akan melepas beberapa bintang tim utama di akhir musim saat mereka mempersiapkan diri untuk satu tahun lagi di Championship. Terima kasih telah menonton!